Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabatku yang paling ujung saya ingin mendengar suaranya Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Luar biasa Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Allahumma sallim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Rabbis rohli soderi wa yassirli amri wa hlul uqadatam milisani yafkohu kowli amma ba'du Hadratul kiram Para kiai, para ulama, para habaib Yang kita muliakan, kita cintai, kita banggakan Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Insinyur Joko Widodo Beserta Ibu negara Yang kita muliakan Maturnuun sangat Terima kasih yang tiada terhingga Kami keluarga besar PKB Atas perkenan Bapak Presiden dan Ibu negara Hadir dan mensyukuri 25 tahun PKB Satu abad Nahdutul ulama Barang-barang Maturnuun Presiden Ayo Maturnuun Presiden Bapak Ibu Menteri Beserta para pimpinan lembaga tinggi negara yang saya muliakan Para Pimpinan-pimpinan partai politik Ketua Umum Partai Politik Yang pertama hadir bersama kita Ketua Umum Gerindra Pak Haji Prabowo Tepuk tangannya Dasyat penuh rasa cinta Mohon maaf Mbak Puan Saya sebut pertama Karena kita sudah koalisi Sebelas bulan lamanya Hanya Sebentar Sebentar Hanya takdirlah yang menentukan nasib kita Mantap Pak Pemantap Mantap Pak Prabowo Pak Prabowo Jauh-jauh terbang Acara di Paris Langsung Mendarat Jakarta Langsung Kesulu Demi kalian-kalian ini Yang saya muliakan Saya banggakan Ibu Puan Maharani Mewakili Mewakili Ibu Megawati Soekarno Putri Sekaligus Ketua kita Di DPR RI Yang saya banggakan Bapak Erlangga Hartarto Ketua Umum Partai Golkar Sekaligus Menko Perekonomian Yang saya Hormati Bang Zulkifli Hasan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Yang saya Hormati Pak D. Amal Kojali Mewakili Partai Demokrat Yang saya Hormati Eva Yuliana Mewakili Partai Nasdem Bang Surya Palo Mana Kok Gak Berani Datang Padahal Kita Sangat Berharap Bang Surya Palo Datang Mbak Eva Siapa lagi Yang saya Hormati Sahabat Saya Sekjen PPP Tomavi Ahmad Tomavi PKS PKS gak Datang Hadirin Hadirat Sekalian Yang saya Cintai Saya Banggakan Kader Kader Hebat PKB Yang Hadir Pertama Marilah Kita Semua Oh Lupa Kayak kita gak Punya acara Seperti ini Sukses Tanpa Kehadiran Pemimpin Masa Depan Mas Gibran Maturnuhun Wali kota Terpopuler Di dunia Lebih populer Saat jadi Wali kota Dibanding Bapaknya Beserta Wakil Wali kota Sulu Yang saya Banggakan Terima kasih Dipinjami Manahan Stadion Yang luar biasa Indah Bersih Dan Membanggakan Kita Semua Tapi Pak Wali Pesan Pulang Dari Sini Tidak Ada Segelintir Sampah Pun Yang kalian Tinggalkan Sanggup Nenok Sampah Tak Sadu Ikabe Sahabat Sahabat Hadirin Hadirot Yang saya Muliakan Hadir Bersama Kita Kiai Kiai Ulama Ulama Yang Kita Senantiasa Rindukan Berkah Dan Doanya Yang Senantiasa Kita Doakan Umur Panjang Sehat Wal Afiat Senantiasa Menyertai Menasehati Dan Mengarahkan Perjuangan Kita Yang Pertama Al Al Lengguk Salam Gus Gus Fahim Gus Fahmi Dan Gus Garda Depan Kemenangan PKB 2024 Yang Tidak Bisa Saya Sebutkan Satu Persatu Tanpa Mengurangi Rasa Cinta Kita Sudara Sudara Sahabat Sahabat Sekalian Pidato Saya Hari Ini Berbunyi Deklarasi Enam Perintah Ketua Umum Saya Sebut Sebagai Diktum Atau Dentum Dekret Perintah Ketua Umum Sanggup Mendengarkan Tidak Cukup Didengarkan Tetapi Harus Dilaksanakan Sanggup Terima Kasih Sudara Sudara Sahabat Sahabat Para Kader Yang Hadir Di Manahan Maupun Yang Hadir Di Berbagai Tempat Melalui Siaran Langsung TVRI Siaran Langsung Youtube Dan Kanal Kanal Lainya Yang Saya Banggakan Saya Cintai PKB Lahir 29 Robiul Awal Tepatnya Hari Ini 23 Juli 1998 Melalui Perintah Para Ulama Se-Indonesia Melalui Akomodasi Aspirasi Warga NU Melalui Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Saya Hampir Lupa Hadir Merestui Mendoakan Kita Hari Ini Yang Kita Cintai Dalmul Yakan Katib Suriah PBNU Semoga Sehat Terus Amin PBNU Membentuk Tim Yang Tadi Telah Dibacakan Dan Mendapatkan Penghargaan Dari PKB Untuk Merumuskan Menyusun Membentuk Pengurus Yang Akhirnya Lahir PKB Yang Kita Cintai Ini Bahkan Dalam Waktu Satu Bulan Seluruh Cabang Cabang PKB Terbentuk Dengan Semangat Yang Luar Biasa Pemilu Tahun 99 Pemilu Pertama Yang Diikuti PKB Dengan Semangat Gotong Royong Bahu Membau Biaya Kantong Masing-masing Alhamdulillah PKB Lahir Langsung Besar Dan Berkembang Di Seluruh Tanah Air Bahkan Menjadi Juara Ketiga Pemilu Pertama Era Demokrasi Kita Alhamdulillah Dengan Posisi Kelahiran Amanah Amanah Doktrin Yang Disusun Dan Dimandatkan Kepada PKB Maka Perlu Kita Ingat Terus Kita Mantapkan Dalam Hati Dan Tekad Untuk Menjadi Kekuatan Perjuangan Kita Bahwa PKB Adalah Pewaris Utama Partai Nahdlatul Ulama Jadi PKB Bukan Partainya NU Tetapi PKB Partai NU Yang Mewarisi Seluruh Sejarah Dan Doktrin Perjuangannya Amin Dari Situ Saudara-saudara Sahabat-sahabat Teman-teman Semua Kader-kader Tercinta Sanat Perjuangan PKB Jelas Dari Para Masyayik Pendiri Ketua Umum PBNU Gus Dur Roes Am K. Ilyas Ruhyad K. Dawam Anwar Katib Surya PBNU K. Ma'ruf Amin Dan Para Kiai-kiai Seluruh Indonesia Dilanjutkan Dengan Seluruh Masyayik Insyaallah Sanat Perjuangan PKB Nyambung Langsung Ke Hadratus Bahasim Asyari Amin Kenapa Sanat Ini Penting Karena Dengan Sudara-sudara Kader-kader Ini Mengerti Sanatnya Maka Kita Kader-kader PKB Wajib Melanjutkan Meneruskan Mengamankan Dan Mewujudkan Seluruh Cita-cita Perjuangan Hadratus Mbahasim Asyari Amin Jadi Mbahasim Sudah Memandatkan Siapapun Yang Memperjuangkan NU Maka Otomatis Saya Angkat Jadi Muridku Dan Insyaallah Bersamaku Khusnul Khotimah Dan Masuk Surga Bersamaku Amin Yang Yang penting Dari Situ Adalah Bahwa Jauh Sebelum Kemerdekaan Mbahasim Beserta Para Masyayikh Para Wali-wali Telah Merumuskan Satu Doktrin Ajaran Sistem Pemerintahan Kenegaraan Yang Tuntas Hubungan Antara Islam Dan Negara Hubungan Antara Islam Dan Pemerintahan Hubungan Antara Islam Yang Menopang Dan Menjadi Inspirasi Bagi Pembangunan Bangsa Maka Sejak 1938 Bahasim Dan Para Masyayikh Telah Mencetuskan Darussalam Negeri Penuh Keselamatan Yang Itu Adalah Kewajiban Kita Wujudkan Terus Menerus Di Bumi Nusantara Kita Tercinta Sanggup Oleh Karena Itu Perintah Pertama Saya Sebagai Ketua Umum Jaga Akar Dan Warisan Juang Bahasim Di Seluruh Lini Kehidupan Masyarakat Bangsa Dan Negara Sanggup Sanggup Siap Alhamdulillah Itu Perintah Yang Pertama Yang Kedua Sejak PKB Lahir Sudah Doktinya Nyata Dari NU Untuk Bangsa Dari Ahlusun Nawal Jamaah Untuk Seluruh Umat Manusia PKB Dirumuskan Bersifat Kejuangan Kebangsaan Terbuka Demokrat Demokratis Dan Insyaallah Hingga Hari ini Telah Kita Buktikan PKB Salah Satu Partai Yang Paling Nasionalis Di Negeri Kita Tercinta Maka Maka Perintah Saya Sebagai Ketua Umum Sudara-sudara Sahabat-sahabat Para Kader Bersiteguhlah Menjadi Pemersatu Dan Perawat Kemajemukan Saya Ulangi Bersiteguhlah Menjadi Pemersatu Dan Perawat Kemajemukan Dan Penegak Prinsip-prinsip Toleransi Jadilah Pelindung Sesama Manusia Khususnya Pelindung Kaum Minoritas Siap Siap Saya Ijin Minum 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 dulu Mulut Oke Yang Ketiga Dentum Dekrit 6 Perintah Ketum Yang Ketiga Sudara-sudara Kita Semua Adalah Perintis Pengawal Dan Bahkan Pencetus Reformasi Betul Gusdur Termasuk Kita-kita Adalah Yang Mengawali Ide Demokrasi Dengan Mendirikan Forum Demokrasi Betul Dari Forum Demokrasi Itu Lahir Gagasan Cita-cita Dan Permujudan Negara Demokratis Yang Adil Dan Sejahtera Betul Oleh karena itu Kita tidak Boleh Sedetikpun Menghindar Atau Membiarkan Apabila Arah Reformasi Tidak Betul Atau Melenceng Setuju Oleh karena itu Kita harus Terus Menjadi Bagian Dari Kekuatan Yang Menjaga Dan Memajukan Demokrasi Dan Reformasi Salah Satunya Adalah Memberi Kesempatan Yang Sama Bagi Seluruh Warga Bangsa Di Depan Hukum Dan Pemerintahan Memiliki Hak Yang Sama Di Dalam Meraih Kemakmuran Dan Kesejahteraan Setuju Salah Satu Kebanggaan Kita Kita Bersama Pak Jokowi Presiden 2014 2019 2019 2024 Tadi Gus Yusuf Menyampaikan Presiden Dari Kalangan Orang Biasa Biasa Saja Bukan Elit Politik Utama Dari Kaum Yang Biasa Biasa Saja Seperti Kita Kita Semua Dan Kalian Semua Ini Bukti Reformasi Berhasil Ditegakkan Selama Pemerintahan Pak Jokowi Alhamdul Oleh Karena Itu Kita Akan Dukung Jaga Kuatkan Dan Sukseskan Kepemimpinan Pak Jokowi Hingga Akhir Pemerintahan 2024 Amin Bersama Pak Jokowi Kita Lanjutkan Gagasan Ide Cita-cita Reformasi Terwujudnya Negeri Yang Damai Adil Makmur Dan Sejahtera Amin Perintah Saya Yang Ketiga Kita Kita Harus Menjaga Kesinambungan Pembangunan Yang Berhasil Dilaksanakan Pak Jokowi Untuk Kita Teruskan Sampai Sesukses Suksesnya Setuju Sambil Kita Tidak Boleh Mengabaikan Sedikitpun Sejarah Dan Kewajiban Kewajiban Kita Untuk Terus Menjaga Dan Meneruskan Cita-cita Reformasi Dan Perbaikan Bangsa Amin Kita Doakan Pak Jokowi Sehat Walafiat Umur Panjang Senantiasa Diberkahi Kemudahan Dan Kesuksesan Amin Teruslah Menjaga Kesinembungan Keberlangsungan Dan Kedamaian Dari Bangsa Ini Amin Perintah Yang Keempat Sudara-sudara Para kader Yang Saya Cintai Seperti Yang Selama Ini Menjadi Kewajiban Dan Tanggung Jawab Kita Kita Harus Selalu Dekat Di Masyarakat Betul Tetapi Tidak Cukup Kita Dekat Dengan Rakyat Dan Masyarakat Tetapi Kader PKB Wajib Berada Di Tengah Tengah Masyarakat Sanggup Siap 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 Kalau ada Anggota DPRD Bupati PKB DPRRI Tidak Merakyat Berarti Dia Pengkhianat Dari Cita-cita PKB Setuju Kalau Ada Kader PKB Yang Kebetulan Jadi Pejabat Tidak Di Tengah-tengah Masyarakat Berarti Dia Menjadi Pengkhianat Partai Betul Tidak Cukup Berada Di Tengah-tengah Masyarakat Tetapi Kader PKB Wajib Proaktif Mengatasi Menjadi Bagian Dari Pencari Solusi Masyarakat Dan Rakyat Kita Sanggup Sanggup Alhamdulillah Secara umum Saya Lihat Kader-kader PKB Sungguh-sungguh Alhamdulillah Gimana Gak Sungguh-sungguh Memang Perayanan Perayanan Rakyat KB Alhamdulillah Sudara-sudara Sekalian Jadi Selain Dekat Rakyat Berada Dengan Rakyat Memberi Dan Mencari Solusi Bersama Rakyat Alhamdulillah Perintah Ketua Umum Yang kelima Sudara-sudara Pembangunan Nasional Kita Terus Berbenah Mencari Pola Yang terbaik Dari Berbagai Era Ke era Zaman Pak Suharto Orde Baru Cara Membangunnya Sentralistik Reformasi Mulai Desentralisasi Otonomi Daerah Alhamdulillah Terbukti Dengan Otonomi Daerah Pembangunan Bergeliat Dengan Baik Dan Lancar Amin Sejak Pak Jokowi Melalui Undang-Undang Desa Bahkan Pembangunan Dimulai Dari Desa Dengan Terus Meningkatkan Jumlah Dana Desa Untuk Percepatan Kemakmuran Ini Perintah Yang kelima Saya Minta Seluruh Kader PKB Mengamankan Dana Desa Harus Bersih Dan Bebas Dari Korupsi Sanggup Sebab Alhamdulillah Beberapa Minggu Yang Lalu DPR Dan Pemerintah Telah Menaikkan Anggaran Hingga 2 Miliar Di Tiap Desa PKB Berkeinginan Dan Bercita-cita Nanti 2024 Minimal 5 Miliar Di Tiap-tiap Desa Ini Sebetulnya Cita-cita Yang Sederhana Kalau Uang Negara Digelontorkan Yang terdekat Langsung Dengan Rakyat Insyaallah Tidak Akan Banyak Dikorupsi Betul Ibarat Hujan Dari Langit Kena Genteng Dan Talang Merembes Sampai Dibawah Airnya Tinggal 40% Betul Nah Kita Ingin APBN Langsung Bisa Dirasakan Dan Dinikmati Oleh Rakyat Dan Masyarakat Kita Amin Strategi Pembangunan Yang tepat Adalah Apabila Desa Menjadi Ujung Tombak Dari Garda Terdepan Percepatan Pembangunan Nasional Alhamdulillah Dulu Zaman Covid Desa Bisa Mengatasi Dengan Baik Alhamdulillah Oleh Karena Itu Untuk Mengamankan Dana Desa Saya Perintahkan Kepada Kader-kader PKB Menjaga Mengawasi Dan Mendorong Pemerintahan Desa Yang bersih Jujur Bertanggung jawab Serta Merakyat Sanggup? Sanggup Oleh karena itu Kalau pilihan Lura Harus Lebih serius Dibanding Pilihan Bupati Maupun Gubernur Betul? Harus Disiapkan Lurah-lurah Kepala Desa Yang memiliki Integritas Yang baik Dan luar Biasa Amin Sanggup Jaga Dan kuatkan Pembangunan Desa Sudara-sudara Itulah Perintah Saya Yang kelima Yaitu Bekerjalah Menjadikan Desa Sebagai Pusat Kemajuan Baru Baru Mari kita Membangun Indonesia Dari Desa-desa Yang kita Cintai Dan kita Banggakan Amin Sanggup? Sanggup? Perintah saya Yang terakhir Sebagai Ketua Ketua Umum Lentar Lagi Dilaksanakan Pemilu Februari Tanggal 14 2024 Kita Harus Serius Dan Sungguh-sungguh Memenangkan Pilek Dan Pilpres 2024 Betul? Siap? Sanggup? Tidak Ada Jalan Lain Kalau Kalian Tidak Bisa Memenangkan PKB Maka Kalian Akan Diremehkan Oleh Kekuatan Lainnya Amin Jawa Tengah Ini Pemenangnya Mbak Puan PDIP Pemenang Keduanya PKB Tapi Jaraknya Jauh Saya Ingin 2024 Kita Juara Dua Jaraknya Agak Dekat Dengan PDI Perjuangan Sanggup Mbak Puan Sanggup Kita Allahumma Amin Jawa Tengah BPDP Waduh Meskipun Juara Dua Tapi Aduh Saya Minta 2024 Tetap Juara Dua Tapi Mepet Sehingga Mbak Puan Hormat Sama PKB Sanggup Itulah Perintah Perintah Saya Yang Terakhir Menangkan Pemilu Menangkan Pemilu Dan Menangkan Pemilu Sudara-sudara Sekalian Siap 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 Dengan Tadi Tadi Ada Rombongan Yang Paling Cepat Datangnya Yang Paling Tepat Datangnya Ini Dapat Laporan Jam 11.45 Sudah Masuk Nah Yang Tercepat Ini Saya Beri Hadiah Yang Paling Cepat Datang Adalah Pengurus Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Demak Nanti Kita Hadiahi Umroh Ada Yang Bisikin Lagi Nanti Peserta Yang Paling Terakhir Datangnya Pulangnya Gak Muleh Gak 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 Baik Sudara Sudah Sekalian Demikian Selamat Berjuang Allah Menyertai Kita Semua Amin Hidup PKB Hidup PKB 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 Nggak Punten Sudoyo Kepanjangan Kurang Lebihnya Mohon maaf Allah Al-Mu'afiq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kepanjangan 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 Saya Cynthia Rompas Saksikan program-program Kompas TV Melalui siaran digital Pay TV Dan media streaming lainnya Kompas TV Independent Terpercaya Kepanjangan 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 Terima kasih.